Menarik sekali penyataan seorang sahabatku Witariono, Putra Insinyur Setia di Reksoprojo, ketika belum lama kami bertemu. Katanya, Bapak kan ditangkap Soeharto bersama 20 menteri lainnya dari Kabinet Presiden Soekarno. Perhatikan, kalau yang ditangkap oleh militer itu 21 menteri Kabinet Soekarno tanpa proses pengadilan apapun dipenjarakan, apa itu kalau bukan kudeta? Dalam rangka mengenangkan kembali peristiwa tahun 1965, Putri Bung Karno, yakni Sukmawati Soekarno Putri, meluncurkan bukunya berjudul Kriping Koub d'Etat Maijen Soeharto. Pada peluncuran di Gedung Perpustakaan Nasional, Sukmawati menandaskan, buku ini adalah kajian saya pribadi, bahwa pemerintahan insinyur Soekarno dikudeta oleh Maijen Soeharto. Memang sejak zaman dulu di Indonesia sudah ada kudeta, yakni ketika Ken Arok mengkudeta Tunggul Ametung dan juga Raja-Raja Mataram, kata Sukmawati.